Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua di video seri yang keempat ini masih seputar kuisis kita akan belajar memasukkan gambar dan rumus ke dalam soal kuis dengan adanya gambar soal kita nanti menjadi lebih menarik dan dengan adanya rumus nanti bisa diterapkan untuk soal matematika fisika kimia atau map lain yang membutuhkan simbol-simbol khusus dalam soalnya untuk itu jangan skip video ini simak terus video ini dari awal hingga akhir langsung saja ke tutorialnya sebelum ke tutorialnya bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini silahkan subscribe dulu aktifkan juga loncengnya agar Bapak Ibu menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru dari teman-teman like jika suka dengan video ini dan share ke teman-teman jika merasa video ini bermanfaat agar teman-teman juga mendapatkan manfaat dari video ini di video sebelumnya kita sudah mempelajari tutorial pembuatan soal di kuisis jika Bapak Ibu baru mengunjungi channel ini ada baiknya menyimak video sebelumnya agar lebih mudah dalam mempelajari tutorial berikut ini menisipkan gambar dan rumus di kuisis yang pertama kita buka dulu browsernya kemudian pada address bar kita ketik alamat kuisis kuisis.com kemudian kita enter kemudian akan ditampilkan halaman depan dari kuisis.com karena kemarin kita sudah memiliki akun untuk masuk ke dalam web kuisis kita tinggal login saja caranya bisa menggunakan menu yang ada di atas ini login atau juga bisa menggunakan link masuk yang ada di bagian bawah sini misalkan kita coba menggunakan masuk ini pada tampilan berikutnya akan ditampilkan halaman login ke dalam kuisis.com karena kemarin kita sudah membuat akun menggunakan akun google untuk masuk ke dalam kuisis ini kita juga menggunakan masuk dengan google kita klik pada bagian ini kemudian akan ditampilkan akun-akun yang kita miliki saya menggunakan akun yang paling atas ini saya klik kemudian akan ditampilkan halaman dashboard akun kuisis kita di bagian pojok kiri atas terdapat nama akun kemudian di bagian bawah ada tombol buat ini fungsinya untuk membuat soal baru kemudian tombol cari ini fungsinya untuk mencari soal yang ada di kuisis kemudian perpustakaanku disini kita bisa melihat soal-soal yang pernah kita buat kemudian hasil ini untuk melihat hasil dari kuis yang sudah kita lakukan kemudian kelas ini untuk melihat kelas yang ada di kuisis pengaturan dan seterusnya untuk mengelola kuis yang telah kita buat kita bisa masuk dari menu perpustakaanku kita klik disini di bagian tengah akan tampil beberapa kuis yang dulu pernah kita buat mulai dari kuis yang pertama kali kita buat akan tampil di bagian bawah ini kuis yang paling lama misalnya penilaian harian 2 ini dibuat 2 tahun yang lalu kemudian sudah dimainkan sebanyak 3 kali dan kuis yang terbaru dibuat 7 jam yang lalu sudah dimainkan sebanyak 55 kali dan seterusnya nah disini misalkan kita ingin membuat kuis baru langkah-langkah yang kita gunakan adalah menuju ke bagian ini buat ini kita klik pada tombol buat kemudian disini ada 2 pilihan ada kuis ada pelajaran kuis ini fungsinya adalah untuk membuat kuis baru sedangkan pelajaran ini fungsinya adalah untuk membuat materi pelajaran baru karena tadi rencananya kita akan membuat kuis maka kita klik pada bagian kuis ini kemudian kita diminta untuk memberikan nama kuis ini misalkan kuisnya kita beri nama tes pengetahuan umum tes pengetahuan umum di bawahnya kita diminta untuk memilih subjek yang relevan ada matematika bahasa inggris fisika dan sebagainya jika pada bagian ini tidak ada yang sesuai bisa kita klik pada bagian lebih nanti akan ditampilkan secara lengkap tetapi jika dari sekian banyak subjek ini tidak ada yang sesuai kita bisa menggunakan alternatif yang lain yaitu menggunakan yang lainnya ini kemudian kita klik pada tombol selanjutnya sekarang akan ditampilkan beberapa pilihan untuk membuat kuis nah karena kita nanti akan belajar untuk membuat menisipkan gambar dan rumus nanti kita buat kuis pilihan ganda saja ini saya sudah menyiapkan soalnya misalkan soal yang pertama adalah soal pilihan gandang kita klik pilihan gandang kemudian ini kita copy saja ctrl c kemudian di paste di sini kemudian ctrl p atau paste berikutnya untuk opsi ini ini nanti kita akan menggunakan gambar jadi tidak berubah tulisan tadi setelah kita masukkan soalnya di bagian sebelah kanan bisa kita lihat tampilan atau preview kuis nanti yang ada di peserta untuk memasukkan gambar ada dua cara kita kita bisa mengambil gambar dari laptop atau dari komputer cara pertama cara kedua kita bisa mengambil gambar yang ada di internet nah kebetulan tadi untuk cara yang pertama ini syaratnya adalah kita harus sudah menyiapkan gambar misalkan kita akan mengambil gambar yang ada di laptop berarti kita harus sudah menyiapkan gambarnya nah tadi sudah saya siapkan gambar-gambar yang ada di laptop ini adalah gambar-gambar bendera nah cara memasukkan gambar yang pertama kita klik pada tombol yang ada di sebelah kanan ini kita klik kemudian disini ada dua pilihan yang atas ini adalah mengambil gambar dari laptop terus yang bawah ini untuk mengambil gambar dari internet nanti linknya kita masukkan disini nah cara untuk memasukkan gambar kita klik pada tombol ini kemudian ada dua pilihan yang atas ini adalah untuk memasukkan gambar yang ada di laptop sedangkan yang bawah ini untuk memasukkan gambar dimana gambar itu diambil dari internet kita gunakan cara yang pertama dulu kita akan mengambil gambar yang ada di laptop maka kita klik disini kemudian kita cari lokasi penyimpanan gambar tadi tadi saya simpan disini nah disini soal yang pertama tadi soal yang pertama tadi gambarnya Thailand kita pilih Thailand ini kemudian di selanjutnya selanjutnya gambar bendera Thailand sudah muncul di opsi yang pertama dan tampilan dan tampilan pada preview sudah sudah berubah gambar bendera Thailand sudah muncul di bagian pertama ini berikutnya untuk opsi kedua kita ambil gambar kita ambil gambar yang lain dan klik 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 bendera kita ambil gambar di sini yang keempat adalah gambar Vietnam yang keempat oke sudah selesai semua kemudian kemudian untuk menuju ke langkah berikutnya terlebih dahulu kita harus memasukkan kunci jawabannya dulu untuk kuncinya adalah bendera Thailand ini kita klik bendera Thailand berarti yang yang ini terus di bagian bawah ada durasi dari soal misalkan kita ganti durasinya dibuat 60 detik kemudian kita simpan soal pertama sudah selesai untuk soal yang kedua kita masih belajar untuk mengisipkan gambar tapi dengan cara yang lain jika pada soal yang pertama tadi kita mengambil gambar dari laptop di soal yang kedua kita akan belajar untuk mengambil gambar yang sudah ada di internet caranya kita buat soal baru lagi kita klik pada pilihan ganda kemudian soalnya adalah siapakah dia kita tulis di sini di copy paste bisa di tulis manual juga bisa kemudian di pertanyaan ini akan kita tambahkan gambar karena kunci jawabannya adalah pendiri facebook maka kita cari di google dengan kata kunci pendiri facebook kemudian kita pilih pada bagian gambar kita pilih salah satu dari gambar ini kira-kira yang bagus ini kita black dulu kemudian gambar ini akan kita copy tapi yang di copy adalah linknya bukan gambarnya caranya kita klik kanan di klik kanan kemudian di sini ada tiga pilihan copy ada copy link address ada copy image ada copy image address copy link address adalah untuk meng copy alamat web dari gambar ini sedangkan copy image ini fungsinya adalah untuk meng copy gambar ini selanjutnya gambar ini bisa ditampilkan di powerpoint atau di ms web seperti meng copy gambarnya sedangkan copy yang ketiga adalah copy image address ini fungsinya adalah untuk meng copy alamat dari server kita gunakan copy di klik selanjutnya menuju ke link yang sudah kita copy tadi kita tambahkan di sini kita klik dulu kemudian linknya dimasukkan ke sini klik kanan paste ke sini sudah muncul gambarnya selanjutnya kita simpan nah sudah muncul di soal kemudian untuk opsinya ada pendiri google pendiri facebook pendiri microsoft pendiri apple pendiri instagram kita masukkan di pendiri google kita copy di sini kemudian pendiri facebook kita copy di sini pendiri pendiri microsoft di copy di sini pendiri pendiri instagram kemudian kuncinya adalah pendiri facebook kita klik di sini kemudian kemudian durasi video juga awal kita buat 60 kemudian kita jadi inilah dua cara mengisipkan gambar dari cara yang pertama adalah gambarnya dari laptop dan cara yang kedua gambarnya dari internet berikutnya kita akan belajar memasukkan rumus ke dalam soal kuisis soal yang ketiga bagaimana caranya mula-mula kita munculkan kuis baru pilihan tanda kemudian kita masukkan kita masukkan soal yang ketiga yang terlupa rumus hasil dari kita tulis di sini akar 300 akar 300 dibagi akar 6 adalah sekarang kita ketik rumus ini menggunakan kuisis caranya adalah kita klik pada tambahkan rumus makin kemudian akan ditampilkan bermacam-macam rumus atau simbol yang ada di kuisis tinggal kita pilih salah satu yang sesuai di bagian ini ada tiga macam ada rumus yang kategori dasar ada krik ada lebih lanjut untuk krik tampilannya seperti ini untuk kembali bisa menggunakan scroll ini karena yang kita butuhkan adalah rumus akar maka di dalam editor krisis kita pilih akar X ini kita klik kemudian tadi ada akar 300 dibagi akar 6 kita tulis akar 300 kemudian dibagi lagi terus akar 6 jadi akar 300 dibagi akar 6 kita masukkan klik selanjutnya akan tampil seperti ini rumus yang kita ketikkan sudah tampil kemudian ditambahkan lagi ini adalah di bagian bawahnya ketik adalah inilah tampilan alamat pertanyaannya kemudian untuk opsi 5 akar 2 untuk opsi A caranya hampir sama kita klik pada tambahkan rukus matematika 3 terus 5 akar 2 kita pilih yang 5 kemudian klik akar terus klik 2 masukkan berikutnya 5 akar 3 caranya sama klik tambahkan rumus kita ketik 5 dulu kemudian akar kemudian 3 masukkan opsi yang ketiga 6 akar 2 caranya sama kita klik kita ketik 6 dulu kemudian akar kemudian ketik 2 masukkan 6 akar 3 disini kita akan tumus matematika di ketik 6 akar 3 masukkan masukkan satu lagi berapa ini 7 akar 2 tambahkan pilihan jawaban di ketik 7 akar 2 di ketik 7 akar 2 masukkan sudah selesai kita pilih kuncinya adalah A A A A B kemudian durasi soalnya di buat 6 akar 2 kemudian kita pilih kuncinya soal berikutnya soal berikutnya ini sama kita coba lagi untuk memasukkan rumus satu lagi biar lebih hafal kita lihat rumusnya hasil dari 3 akar 7 kali akar 8 min 5 akar 14 adalah kita buat rumus dulu 3 akar 7 kali akar 8 kita klik tambahkan rumus matematika kita ketik 3 akar 7 kemudian kemudian spasi sekali spasi lagi kedua akar 8 berarti kita klik akar kemudian kita ketik angka 8 di luarnya kemudian min 5 akar 14 5 akar 4 masukkan diberi tambahan kata adalah kemudian kita masukkan opsinya opsi yang A 15 akar 29 kita klik disini klik tambahkan rumus matematika kita klik ketik 15 akar 28 kita masukkan opsi yang kedua kita klik tambahkan rumus yang kedua ini 11 akar 29 11 akar 29 11 akar 29 dimasukkan Opsi yang ketiga, 15, akar 14 D, 11, akar 14 11, akar 14, 11 Kita klik rumusnya dulu 11, akar 14 Masukan Yang terakhir 11, akar 15 Kita akan lihat jawaban Kita klik rumusnya 11, akar 15 Masukan Kungsinya adalah B Kita klik D Durasinya Ditambah Dari Durasinya Sudah ada 2 soal Gambar Dan 2 soal Rumus Untuk ke halaman akun kita Kita klik pada tombol Kemudian kita diminta untuk melengkapi Yang pertama Tambahkan judul gambar Kita diminta untuk menambahkan judul gambar Misalkan gambarnya kita mengambil dari internet Masuk ke google Kita cari gambar buku misalnya Kita ambil salah satu yang bagus yang menambahkan Misalnya Kemudian kita copy Di kanan Copy Kemudian masuk kembali ke Business Linknya kita paste di bagian ini Kita klik dulu Klik kanan Kemudian paste Nah sudah muncul kabarnya Untuk pilihan bahasa Yang tampil disini Bahasa Inggris Nah ini kita kasih saja Bahasa Indonesia Pilih kelas Misalkan Soal tadi Adalah untuk kelas Kapan Bunda kelas Sepuluh Terus di bagian bawah ada Public Dan Private Atau pribadi Ini fungsinya Jika yang kita pilih adalah public Maka soal yang kita buat itu Akan terlihat di Semua orang yang punya akun visis Di samping itu Semua orang bisa mengambil soal kita Untuk digunakan Dalam Kuisnya mereka Ini jika yang kita pilih adalah public Sedangkan jika yang dipilih adalah pribadi Atau private Maka soal itu Hanya bisa dilihat oleh Yang membuat Sementara saya pilih yang public Sementara saya pilih yang public dulu Kemudian kita simpan Sudah selesai Sudah selesai Untuk sementara Sampai disini dulu Tutorial pembuatan Soal menggunakan gambar dan rumus Terima kasih telah menonton video ini Dari awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya